kamu mau ngapain memeriksa kamu lagi ngapain santuhan ajaib tangan yang menyembuhkan apakah kamu masih menyelidiki dokter saya pikir kita mungkin sedikit salah paham hanya karena setengah kata hilang andrologi menjadi internis tanpa diduga begitu masuk dokter wanita itu salah mengira dia menderita disfungsi jelaskan gejala mu secara singkat saya hanya sedikit berpusing dan berdebar-debar saya juga merasa sedikit lemas ketika saya bersemangat hari ini di lokasi konstruksi saya bahkan tidak bisa mengangkat lima batu bata jadi saya bergegas untuk mendaftar disini gejala mu ini normal bisakah kamu menjelaskan lebih detail tentang gejala mu misalnya kamu tidak bisa bangun di pagi hari tidak bisa bangun atau setelah bangun waktu bangun juga sangat singkat dan sebagainya aku memang agak susah bangun apalagi setelah cuaca panas seperti ini semakin sulit untuk bangun tapi apa ini ada hubungannya dengan penyakitku tentu saja ada penyakit ini punya banyak penyebab sebelumnya juga pernah ada kasus di mana kondisi penyakit dipengaruhi oleh cuaca setelah mengatakan itu dokter langsung menurunkan celana ceo ceo kaget dan langsung menutupi dia merasa pasti ada kesalahpahaman pada saat itu telepon dokter berdering melihat itu telepon dari ayahnya dia langsung menutup telepon dengan tidak sabar kemudian dia melirik ceo dan bertanya kamu single apa hubungannya ini dengan pengobatan tentu saja ada hubungannya biaya biaya pengobatan disfungsi ereksi sangat tinggi jika kamu single kita bisa buat kesepakatan asal kamu mau menikah kontrak denganku semua biaya pengobatan mu selanjutnya aku yang tangguh aku juga akan membuatkan rencana rehabilitasi untukmu dengan begitu aku juga tidak perlu pergi kencang buta dengan pria jelek dari keluarga si yaitu kamu tahu siapa aku aku bisa baca ini pertama kalinya seseorang yang mengira aku disfungsi ereksi sekaligus melamar untuk menikah denganku agak tidak menarik aku cukup miskin rumahku ngontrak belum punya rumah belum punya mobil belum punya tabungan kelihatan kok tapi tidak masalah aku juga tidak punya banyak uang kita berdua sama-sama miskin cocok deh cewek ini benar-benar menarik setidaknya lebih menyenangkan daripada putri keluarga Lin yang belum pernah kutemui kalau tidak mau ya sudah aku mau pulang kerja pagi semakin cepat diobati semakin cepat sembuh ternyata keduanya berasal dari keluarga kaya tapi karena terlalu fokus bekerja mereka belum punya pasangan jadi orang tua mereka buru-buru menjodohkan mereka tapi karena stereotip tentang orang kaya keduanya berpikir pasangan kencan buta mereka pasti tidak akan bagus jadi dokter itu memutuskan untuk menikah kilat dengan pasien yang baru ditemuinya untuk menghindari kencan buta yang diatur oleh orang tua mereka tanpa mereka sadari keduanya malah secara tidak sengaja memenuhi keinginan orang tua mereka direkam medis bukankah tertulis margali berobatkan bukan hal yang membanggakan aku takut orang lain tahu jadi aku pakai nama palsu direkam medis jadi margamu siye orang terkaya di jian ceng juga bermarga siye jangan-jangan kalian berdua punya hubungan banyak orang bermarga siye di jian ceng tidak mungkin semua punya hubungan dengan orang terkaya Iya juga ya ada yang membangun rumah ada yang berspekulasi properti benar-benar sama-sama siye tapi nasibnya beda pulang dan bereskan barang-barangmu aku antar kamu pulang malam ini pindah dan tinggal bersamaku mengantarku pulang tinggal bersama di malam hari aduh gawat kalau dia tahu alamat rumahku di kompleks gila panik kenapa suami istri yang sah hemat uang sewa sekalian aku obati kamu Pak kau ketemu di sini pagi kebetulan sekali kamu panggil dia apa bukan apa-apa siye Halo pagi pagi ini bos proyek kami mungkin dia ada urusan bisnis di sini pagi sudah selesai urusannya mau kuantar pulang aku paling masa ia tidak bawa sopir napain kamu sok penting di sini cepat pulang dan bereskan barang-barangmu anu hari ini aku benar-benar tidak bawa sopir tak kecil itu aku akan pulang sebentar kau antar bos pulang ya baik bos atau aku antar bos pulang dulu kau jalan sendiri dulu ya nanti aku ke rumahmu sendiri oke berikan nomor kontakmu ya benar-benar aku piringkan lokasinya ke kau setelah beres datang sendiri ya oke pergi sana Pak Presiden ini adalah Oh iya lain kali ketemu dia sopan sedikit ya karena dia adalah istri kisahku sah apa baru sore aja masa udah lupa sama aku tidak masuk kau kirim surat nikah ke aku apa maksudnya arti harfiahnya memberi tahumu kalau aku udah nemuin orang buat dimikahi kau bisa tolak urusan keluarga si hari ini cari hari ini nikah juga kau pikir lagi cari tentara paksa keluarganya ada berapa orang tabungannya berapa pekerjaannya apa kau udah tahu semuanya gak tahu gak jelas tapi pernikahan itu emangnya judi aku cuma pasang taruhan duluan aja kayaknya kau lagi nambat deh kau juga gak mikir dia baru kenal sama kau udah nikah dia mau apa dari kau mau keahlianku yang hebat pokoknya bukan karena uangku gak karena uang juga gak bisa sembrono gitu kau kau kirim nama sama fotonya ke aku biar aku lihat dia orang kayak gimana aku gak rencana berdiri 21 hari betul dibuat khusus untukmu rencana berdiri 21 hari mulai hari ini rencana berdiri digabungin sama obatmu jarak double jurus dijamin 21 hari kemudian kau bakal pulih kejantananmu kalau aku bilang sama kau kalau aku sebenarnya gak sakit gimana gak sakit ngapain kau nikah sama aku kau pasti punya tujuan lain kan beresin barang-barangmu sekarang juga keluar dari sini besok pergi ya udah aku pura-pura sakit aja deh atau jangan tegang minum ini dulu rumah sakit beberapa hari lagi bakal dapat obatmu jarak baru kalau efeknya bagus aku beliin buat kau ada air gak kau minum sekarang minum sekarang juga boleh ada alih kayak aku yang ngobatin kau istrimu berikutnya pasti tidur sambil senyum-senyum bagus sikapnya saya positif banget pertahankan gimana perkembangan urusan yang aku suruh kau selidiki Oke sampai jumpa besok rapat laporan sumber daya medis bentar lagi mulai semua Departemen buka layanan kunjungan rumah buat dapetin sponsor Departemen kita ada pasien SPIP when kau ikut lihat ya Halo Bapak Ibu cari siapa ya dari rumah sakit sebuang mau cari pahan terima kasih dua hari ini aku bukannya lagi bantuin kau selidiki Putri keluar Galin kebetulan banget gasih pembantu rumah tanggaku dulu pernah kerja di rumah keluar Galin katanya Putri keluar Galin kuliah di Universitas lokal habis ujian masuk pasca sarjana pengen keluar negeri tapi gak jadi sejak saat itu jarang muncul di depan umum aku udah tanya Bibi Wu dia juga gak bisa jelasin detail kayak gimana rupanya kayaknya jelek banget sampai gak berani ketemu orang kau bilang siapa jelek kau siapa kau disini siapa yang jururuh kau masuk ini istriku istri kau nikah kapan jam segini kau bukannya di lokasi proyek ngapain disini lokasi proyek lokasi proyek apa ini saudara laki-lakiku asisten parli saudara laki-lakiku pahan mana dia teman baik parli aku nemenin parli kesini parli mana dia mungkin ke toilet sebentar lagi akan kembali aku baru saja mendengarnya bicara sedang membantumu menyelidiki Putri keluar Galin kau menyelidikinya untuk apa kau salah dengar dia menyukai Putri keluar Galin dan diam-diam menyelidiki orang lain aku benar-benar merasa itu tidak baik tapi dia adalah teman ceoli kita aku juga tidak enak untuk banyak bicara kurasa Putri keluarga Galin tidak akan menyukai pria yang kuat di luar tapi lemah di dalam seperti itu kuat di luar lemah di dalam dialah yang membuat janji temu dengan rumah sakit kita untuk kunjungan rumah aku datang hari ini untuk memeriksanya kalian berdua sedang berbisik apa dua hari ini bukankah aku sedang membantumu menyelidiki Putri keluar Galin kebetulan sekali kan pembantu rumah tanggaku dulu pernah bekerja di keluar Galin Apakah anda nonalin kau bilang dia nonalin Iya saya dulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluar Galin salah orang bukan nonalin tidak salah kau adalah nonalin aku masih ingat di pangkal ibu jari tangan kananmu ada tahilalat untung saja tahilalatnya sudah lama dihilangkan lihat tidak ada tahilalat salah orang kan Bibiwu kamu pergilah bekerja baik Tuan muda Bibiwu memang agak buta wajah beberapa waktu lalu dia bahkan menganggapku sebagai ayahku bosmu datang cepat pergi aku juga harus mulai bekerja Halo Pak Han saya adalah dokter dari rumah sakit suhuang kapan kita bisa mulai perawatan kau mau memeriksanya aku tidak mengizinkan kau tidak mengizinkan atas dasar apa kau tidak mengizinkan kau datang untuk memeriksaku kau aku bukan aku yang memanggil dokter spesialis andrologi untuk kunjungan rumah kalian berdua cepat pergi pahan jangan malu untuk berobat pria memiliki sedikit masalah adalah hal yang wajar seperti suamiku sebenarnya aku juga pernah memeriksanya kenapa kau mengatakan hal-hal ini padanya penyakitmu tidak bisa disembuhkan istriku kau cari dokter lain saja Ayo kita pergi sikapmu terhadap teman ceoli sangat buruk kau pikir pantas hubungan ceoli dan ceohan sangat dekat suruh saja ceoli bicara sepatah kata benar kan ceoli benar-benar sama-sama teman dari kecil kalau begitu bagus aku akan menerima telepon baiklah halo silahkan bicara rumahnya tidak disewakan lagi pindah dalam tiga hari ini melanggar kontrak ini bukan masalah uang jaminan siapa yang bisa menemukan rumah dalam tiga hari halo halo ada apa tuan tanah bilang putrinya kembali dari luar negeri rumahnya tidak disewakan lagi dia menyuruh kalau kita pindah dalam tiga hari tiba-tiba begitu tenang saja aku tidak akan membiarkanmu tidur di jalanan biar aku yang urus kau pergilah bekerja baiklah sialan juan jam segini bukankah kau harusnya bekerja di lokasi konstruksi kau sedang apa di sini aku aku berpikir untuk datang ke sini mencari pekerjaan paru waktu membagikan selebaran bukankah ini untuk mendapatkan lebih banyak uang agar bisa segera membeli rumah kau tidak perlu lagi menderita karena pengatuan tanah kau mau membelikan rumah untukku Iya harga rata-rata rumah di sini 20 juta dengan gajimu saat ini tanpa makan dan minum menabung selama 500 tahun 50 tahun aku sialan juan berjanji dalam 50 tahun pasti akan membuatmu tinggal di rumah mewah yang besar oke hari ini kakak senang lihat saja sesukamu suka yang mana beli yang itu rumah di sini semuanya di atas 20 juta kau bilang beli ya beli kau benar-benar menganggap dirimu sebagai putri keluarga Lim bayar penuh agak sulit uang muka aku masih bisa bagaimanapun aku juga seorang dokter penghasilanku sedikit lebih banyak darimu kau benar-benar ingin membeli rumah denganku yang namanya hanya kutulis di sertifikat kepemilikan rumah Iya bukankah kita sudah menikah masih menunggu rumah mewahmu yang 50 tahun itu Oke kalau begitu aku akan bekerja lebih keras untuk melunasi KPR secepatnya bagus yang itu lumayan bagus cari orang untuk melihatnya kita semua mendengarkanmu kamu adakan undian rumah yang dia sukai jual kepadanya dengan diskon 70% membeli apartemen besar di nanceng courtyard dengan diskon 70% apakah aku sedang bermimpi keberuntungannya sebagus ini mungkin karena bertemu denganku mukamu tebal sekali meskipun dibeli dengan diskon 70% kita masih punya beberapa juta hutang KPR yang harus dibayar kedepannya kita tidak boleh boros lagi gajimu untuk pengeluaran sehari-hari gajiku untuk membayar KPR Oke istriku Bang mengirimiku pesan apa kamu beli rumah Iya aku pakai kartu kreditku sendiri tidak pakai uang keluarga ini masalah siapa yang bayar sudah menikah beli rumah masih membiarkanmu seorang gadis mengeluarkan uang kamu sebenarnya mencarikan aku apa sih lintua kamu bicara apa sih kamu bicara sama papa kayak gitu jangan berkelit cepat kembali halo bu ada apa hunting sudah memberitahuku kamu ini kenapa sih masalah sebesar ini kamu malah membiarkan orang luar yang memberitahuku memalukan sekali mulutnya kau cepat banget sih jangan-jangan dia sudah membocorkan masalah pernikahanku nah kapan ini terjadi minggu lalu anak ini ini sudah waktunya apa kamu masih bisa tertawa dengan begini di acara kencan buta besok kamu harus menunjukkan performa yang baik bu huntingkan sudah bilang sama ibu lalu aku harus menunjukkan apalagi tentu saja menunjukkan kelebihanmu masa iya kamu kan fitnessnya bagus besok kamu pakai baju yang seksi sedikit tak lukan hati putri keluarga lin lintua masih marah ya jangan marah lagi lintua kamu harus percaya dengan penilaian putrimu dalam melihat orang kamu tahu ibu demi kamu demi masalahmu ini benar-benar rambutnya hampir memutih karena khawatir bawakan surat nikah kesini aku mau menyelidiki latar belakang orang ini dengan baik tidak bawa bohong sama siapa kamu baru saja dari kantor pengelolaan properti tanpa sertifikat bagaimana caranya mengurus bawakan kesini kamu kok tahu di sertifikat propertiku tertulis nama dua orang kamu mau bikin aku mati karena marah ya Tuan obat obat Tuan obat baik 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 kasih 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 sertifikat bisa diurus lagi meskipun disobek juga legal Bapak lihat saja aku pergi dulu kamu kira papa buta hukum ya Tuan bukankah ini ceo semua yang akan kencan buta dengan nona terakhir kali di pertemuan tahunan kita pernah bertemu dengannya Bapak lupa ya pantas saja mukanya familiar dua lagi hanya berpikir bahwa lebih baik alami saja mumpung sekarang belum berpengaruh pada kelahiran Bu jangan dengarkan omong kosong hunting ini tidak ada hubungannya sama sekali aku sama sekali tidak sakit lalu bukankah kamu punya penyakit tersembunyi lalu kamu berhenti selama seminggu baru mulai itu urusan apa besok saja kita bicarakan besok di acara kencan buta aku akan bicarakan di depan kedua keluarga supaya keluarga lin tidak lagi mengganggu terserah kamu aku tidak peduli lagi benarkah lin tua kamu adalah lin tua terbaik tapi acara kencan buta besok kamu tetap harus pergi pakai baju yang seksi sedikit jangan mempermalukan keluarga sia kita keluarga sia sudah mempersiapkan hal ini sejak lama bagaimanapun kamu harus menjelaskannya kepadanya secara langsung kebetulan bisa menarik sponsor dari semua Oke tidak masalah kamu sedang apa olahraga besok ada acara di rumah sakit aku tidak akan makan malam di rumah malam ini bagus sekali pas banget bagus sekali tepat sekali kebetulan Pali kita ada acara besok malam dia memaksa saya untuk ikut jadi tidak perlu masak lagi kan tas ini mungkin sampah yang dibuang orang yang lain Ayo kita pulang lebih awal apa siapa itu kurang ajar sekali melempar barang dari atas tidak kena kamu kan tempat ini terlalu berbahaya Ayo pergi Ayo cepat pergi untunglah untunglah kalau tidak paling akan mengomel lagi siapa sih yang tidak bermoral seperti itu bahkan pakaian pun dicuri paling memang hebat bisa mendidik anak perempuan yang begitu baik memang tidak ada paling sendiri juga cukup hebat memalukan Halo paman bibi kamu sia otang kan sudah lama tidak bertemu kamu jadi cantik sekali bagus sekali Ayo kemari dan duduk ku dengar dari ayahmu kamu sekarang jadi dokter di rumah sakit iya iya bibi menjadi dokter itu bagus menyelamatkan nyawa dan bermartabat tidak seperti anak laki-laki kami sehari-hari kerjanya cuma di lokasi konstruksi mukanya selalu kotor mana ada tampang ceo sama sekali lokasi konstruksi siya lancuan juga di lokasi konstruksi jangan-jangan urusan sepele dia itu biar dia datang dan bicara sendiri sama kamu anak yang baik sekali kalau bisa menikah dengan keluarga siya kita mimpi pun bisa bikin senang bibi saya ingin bicara lagi dengan bibi jangan bubuk nah ada apa pelan-pelan saja bicaranya anak durhata ini kok belum datang juga kepala pelayan telepon dia dan suruh cepat datang Tuan dan nyonya Tuan muda sudah kembali bukankah Tuan muda sudah kembali mana orangnya tadi ada seorang pelayan tanpa sengaja menumpahkan anggur ke Tuan muda Tuan muda naik ke atas untuk ganti baju maaf ya siya otang membuatmu menunggu lama tidak apa-apa bibi kebetulan saya juga ingin ke toilet sebentar cepat pergi kenapa kamu disini kenapa aku disini ya jangan bilang kamu jangan bilang aku pelayan yang menumpahkan air ketuan muda itu kan Iya aku bukankah kamu bilang kemarin kamu harus menemani Pali bertemu klien hari ini Pali selesai kerja lebih awal hari ini ayahku bekerja sebagai koki di keluarga Sye katanya hari ini keluarga Sye ada tamu jadi kekurangan orang jadi dia memintaku untuk datang membantu dia bahkan memberiku 200 Yuan ayahmu bekerja sebagai koki di keluarga Sye aduh gawat kau jadi ngomongin ini sih nanti kalau dia tanya bagaimana dengan ayahku Iya Iya Sye lancuan kamu sedang minum obat khusus tahu nggak kamu tidak boleh terlalu lelah aku tahu kamu berbakti tapi kamu harus bekerja beberapa pekerjaan sehari untuk mencukupi kebutuhan kan istriku kurasa kamu benar aku bersumpah ini ini terakhir kalinya tapi kenapa kamu disini bukankah kamu bilang padaku hari ini ada acara di rumah sakit aku aku datang ke sini juga untuk acara rumah sakit rumah sakit sedang mempersiapkan proposal pendanaan ingin mendapatkan sponsor dari semua ceo-ce jarang muncul jadi rumah sakit ingin aku menyelinap masuk dan mencari tahu tentang semua rencana sponsor mereka baru-baru ini rumah sakit kalian lumayan punya koneksi ya kamu sudah ketemu ceo-ce semoga dua orang tua itu tidak membocorkan rahasiaku sepertinya masalah pernikahan tidak bisa dibicarakan hari ini harus cari cara untuk segera pergi belum aku akan merias wajah dulu baru ke sana untunglah apa maksudku kamu pergi saja bekerja aku juga harus bekerja kita sama-sama semangat ya semoga sukses semangat maaf paman bibi ada urusan darurat di rumah sakit aku harus pergi asisten Lee didaftar konferensi proposal suberdaya medis Senghua hari ini ada rumah sakit suguang tidak tambahkan saja biarkan dia pergi laulin terima kasih atas pengertian paman dan bibi lain kali saya yang traktir sebagai permintaan maaf tidak tahu wengitang ada dimana jangan sampai dia menemukan aku bukankah dia naik untuk ganti baju kok jadi seperti ini cepat kemari dan sapa orang tua halo paman Lin maaf sudah membuat anda menunggu lama maaf semuanya saya akan menghukum diri saya sendiri dengan segelas saat dia ada di sini kamu mati-matian tidak mau datang sekarang nona Lin sudah pergi kamu baru tahu datang benar-benar terlambat untuk semuanya nona Lin sudah pergi kamu sepertinya senang sekali ya maksudku masih ada urusan di kantor kalau nona Lin sudah pergi aku juga permisi dulu silakan lanjutkan obrolannya kamu tunggu cuci muka dulu baru pergi baik Jitang kamu melakukannya dengan baik hari ini Seng Hua setuju untuk membiarkan kita berpartisipasi dalam konferensi proposal tahun ini pihak rumah sakit memutuskan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis selama 6 bulan kepada karyawan Seng Hua kamu akan ditugaskan sebagai penanggung jawab di Seng Hua setuju tapi aku sama sekali tidak bertemu COC hari ini besok sore jam 2 kamu pergi ke sana untuk melapor kerja yang baik ya kalau bisa membantu rumah sakit mendapatkan sponsor aku akan mencatat jasamu baik kepala departemen kapan aku bisa balik ke rumah sakit aku masih ada pasien di klinik dilihat dulu situasinya usahain setelah rapat laporan selesai aku bakal langsung mutasiin kau balik pasien biar aku yang urus kau fokus aja siapin rapat laporan oke kepala departemen kata apa ya Seng Hua kalau dia bisa kerja di Seng Hua nanti gak perlu tiap hari cari kerja sampingan lagi kau baru pulang kok baru pulang ketemu CEO CIE belum gimana urusan sponsornya belum ketemu tapi tiba-tiba dapet kabar Seng Hua grup tiba-tiba setujuin rumah sakit kita ikut rapat laporan rumah sakit kita mau mutusin ngasih pemeriksaan kesehatan gratis buat semua karyawan Seng Hua grup walaupun kau bukan orang Seng Hua tapi aku juga bisa periksa kesehatanmu perlu gak 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 usah Oke rumah sakit secara khusus nunjuk aku jadi penanggung jawab terus kau bakal kerja di Seng Hua Iya kenapa gak ada apa-apa aku cuma ngerasa rumah sakit kalian lumayan beruntung ya mungkin ketemu orang baik ya rumah sakit ada orang baik apaga aku gak tahu tapi orang baikmu bentar lagi datang besok dandan yang rapi dikit kayak gitu udah bagus sore aku jemput kau di lokasi proyek ajak kau ke suatu tempat-tempat apa besok kau bakal tahu lain kali kancingin baju sendiri ya Hai bawa aku ke perusahaanmu sendiri gak bakal ketemu orang yang dikenalkan kau bawa aku kesini ngapain interview lah kemarin aku lihat Seng Hua lagi buka lowongan buat orang-orang dari lokasi proyek aku lihat kondisi kau lumayan cocok makanya aku begadang semalaman bikinin kau CV CV lulusan SMP kerja tiga tahun di lokasi proyek Seng Hua pernah ikut bangun gedung bau Hua resor pantai aku karang sendiri makanya nanti kalau ditanya harus tenang ya kau ngarang-kau ngarangnya konservatif banget kalau aku aku bakal tulis lulusan S2 luar negeri pernah kuliah di Oxford Said Business School tujuan ngedit itu biar dekat sama rakyat tingkat karanganmu itu udah parah banget lepas dari kenyataan kalau aku bilang sama kau aku lulusan Oxford Business School Harvard itu aku yang buka tukang bangunan kampung berani-beraninya datang interview di Seng Hua level Seng Hua kapan jadi serendah ini kau siapa tukang bangunan kenapa kau dasar apa ngeremehin tukang bangunan lihat dia kotor bau muka kusam napas satu udara sama dia aja aku aja ngerasa kotor lulusan SMP Seng Hua butuh kau buat apa ngelapin debu atap ambil minta maaf sama dia kau nyuruh orang yang bentar lagi masuk kerja Kepala Departemen it minta maaf sama tukang bangunan kau gila ya kau juga kan datang interview sombong amat orang udik tahu apa sih aku hari ini datang cuma formalitas doang ceo Seng Hua itu saudara laki-lakiku kasih aja posisi apa kek itu mah gampang banget ceo Seng Hua kenal sama orang kayak kau kau becanda apa sih gak kenal aku masa ia kenal sama orang kayak kau orang bergaul sama orang yang se-level ceo Seng Hua itu saudara laki-lakimu berarti temin sama seleranya jelek banget ya udahlah gak buang-buang waktu sama orang udik kayak kalian lagi takut ganggu kerjaanku yang gajinya 2000 yuan per jam kau mau pergi belum minta maaf mau aku minta maaf padanya kecuali ceo Seng Hua sendiri yang memohon padaku kau orang brengsek seperti ini ada dimana-mana jangan biarkan dia memengaruhi suasana hatimu aku baik-baik saja kau pergilah bekerja urusan penting lebih penting oke kalau begitu nanti aku akan mencarimu tenangkan pikiranmu berikan yang terbaik berikan yang terbaik aku hampir lupa aku sudah membelikan baju Zira untukmu ganti di toilet baiklah kalau begitu aku pergi dulu kau masih tahu pakaianmu itu pakaian kerja lusuh yang tidak berkelas sengaja diganti menjadi pakaian yang pantas sewaan ya setelah wawancara selesai ingat untuk segera mengembalikannya tahu dimana lantai paling atas itu adalah kantor ceo kau benar-benar berencana untuk naik kesana dan bertemu ceo secara kebetulan memohon padanya untuk mempekerjakanmu sebagai petugas kebersihan terlalu banyak menonton drama sampah sepertimu hanya pantas berkeliaran di garasi bawah tanah beritahu HRD hari ini wawancara kepala proyek Departemen IT aku akan mengawasinya sendiri halo nama saya liulin hari ini datang untuk wawancara dua hari yang lalu sudah menghubungi asisten anda kau sial sekali kenapa dimana-mana bisa bertemu denganmu tahu ini tempat siapa kalau tahu diri cepatnya dari sini bagaimana kau bicara dengan ceo seperti itu ceo dia kalau dia ceo aku adalah kakek buyutnya tapi ngomong-ngomong kau baru saja datang ke perusahaan sudah menjalin hubungan baik dengan rekan kerja menyuruhnya untuk mendukungmu benar saja orang desa hanya bisa berkumpul dengan orang desa untuk menghangatkan diri jangan-jangan dia benar-benar ceo bagaimana mungkin bagaimana mungkin ceo memakai pakaian pekerja konstruksi dan hanya memiliki ijasa SMP oke pewawancara akan segera datang kalau tahu diri cepatnya dari sini dari luar sudah terdengar ramai ribut apa ceo ceo kenapa anda datang ke sini ceo dia jelas-jelas seorang pekerja konstruksi bagaimana mungkin dia ceo kau yang manajer atau aku yang manajer masa aku tidak kenal ceo perusahaanku sendiri ceo ceo hanya mewawancarai seorang supervisor kecil bagaimana bisa merepotkan anda untuk datang sendiri ada orang di luar yang mengaku sebagai saudara baikku aku sengaja datang untuk berkenalan saudara baik kau bicara siapa dengar kabar tidak ceo ada di lantai 14 aku sudah di perusahaan ini lebih dari dua tahun baru pertama kali melihatnya datang ke lantai ini katanya karena akan mewawancarai seorang karyawan tidak tahu apa alasannya ceo harus mewawancarai sendiri ayo kita lihat ayo ceo siye dari sengua hari ini juga datang aku benar-benar tidak tahu kau adalah ceo mataku buta tidak mengenalimu aku minta maaf padamu barusan bukankah kau mengaku sebagai saudara baikku kenapa sekarang malah takut aku aku bicara sembarangan aku tidak mengenalimu mana mungkin aku pantas menjadi saudaramu ku mohon beri aku kesempatan lagi memberimu kesempatan lagi memberimu kesempatan lagi menyebarkan rumor tentangku di mana-mana beri tahu sengua dan semua anak perusahaannya untuk memblokir orang ini sepenuhnya jangan pernah mempekerjakannya jangan ceo ku mohon keluarga ku demi pekerjaanku sudah menghabiskan semua tabungan jangan blokir aku bahkan jika bahkan jika aku harus tinggal di sengua sebagai petugas kebersihan ambang batas sengua kami belum serendah itu bawa pergi ceo jangan ceo mohon beri saya kesempatan lagi saya tidak sengaja ceo beri saya kesempatan lagi ku mohon ku mohon ceo beri saya kesempatan lagi ku mohon biasanya saya tidak seperti ini saya tidak berani lagi maaf usir semua orang bapak bilang apa saya tidak dengar usir semua orang mengerti kalian sedang apa datang untuk bekerja atau untuk bergosip ceo sudah pergi dalam satu menit tidak kembali ke posisi kerja kinerja bulan ini semuanya dibatalkan kamu dari divisi mana Halo ini istri saya ternyata Tuan siya kecil Tuan siya kecil siya kecil selalu cerita tentang istrinya ternyata kamu toh selalu cerita tentang saya kalian berdua bukankah baru pertama kali bertemu kami baru pertama kali bertemu kami baru baru pertama kali bertemu sudah membahas kamu 7-8 kali 7-8 kali Oh iya tadi aku lihat orang yang memarahimu di lantai bawah diseret pergi benarkah iya aku kira ceo yang menangani dia adalah kamu mana mungkin aku cuma asal ngomong jangan tegang manajernya masih disini kamu jangan bicara sembarangan anu siya kecil menunjukkan performa yang sangat bagus sudah resmi direkrut oleh grup hua kami sebentar lagi bisa mulai bekerja hebat sekali aku tahu kamu pasti bisa cari apa pintu belakang lah aku dengar ceo siya keluar lewat pintu belakang kamu cari dia ngapain apa kamu dengar dia muda tampan dan kaya mau cerai denganku lalu menikah lagi dengannya ya aku mending nikah lagi sama kura-kura daripada nikah lagi sama dia siapa tahu orangnya memang tampan muda tampan dan kaya lebih cocok untukmu kaya sih pasti tapi tampan belum tentu kekayaan mencapai triliunan di internet tidak ada satupun fotonya pasti jelek tenang saja kamu cemburu ya tidak kamu mengujiku ya tidak sejelas itu ya tenang saja menikah dengan ayam ikut ayam menikah dengan anjing ikut anjing kamu cepat urus masuk kerjasana masih ada urusan selamat pagi ceo siye pagi tidak sopan ceo beberapa hari ini tidak melihat anda berangkat kerja bersama istri apa takut dia mengetahui identitas anda banyak bicara tidak ada kerjaan ya barang yang saya minta mana semua data internal rapat laporan tahunan seng hua ada di sini anda lihat barang ini tidak ada orang lain yang lihatkan anda tenang saja sebelum rapat laporan minggu depan dokumen ini tidak akan ada orang kedua yang melihat berita terkini rahasia mengejutkan keluarga kaya raya terungkap banyak makan garam ya sampai nggak ada kerjaan momong kosong lagi aku tutup ya ya sudah nggak seru aku ke cafe di bawah gedung kantormu kamu cepat ke sini aku kasih tahu langsung dijamin bikin kamu kaget lin furong lisi wow bukankah ini teman lama tak disangka bisa bertemu denganmu di sini singkirkan kakimu yang bawah itu lulus sudah bertahun-tahun bahkan belum punya mobil betul tidak seperti kak kami kami datang naik Rolls Royce orang seperti kamu mungkin belum pernah melihatnya ngapain orang seperti kamu datang ke seng hua ku dengar dia baru-baru ini bekerja di rumah sakit swasta di pinggiran kota mungkin saja juga datang ke sini untuk urusan sponsor sama sepertinya semua orang datang ke sini hari ini untuk konferensi proposal sepertinya hari ini semua orang datang untuk konferensi proposal kami berbeda dengan kamu kami tidak akan naik sepeda motor listrik butut untuk mencari sponsor ratusan juta kalau diceritakan bisa bikin orang tertawa setahun tidak punya kemampuan apa-apa suaminya juga cuma pekerja konstruksi yang kampungan dan miskin kalau tidak berusaha keras takutnya nanti makan pun susah benarkah kamu benar-benar menikah dengan pekerja konstruksi benar beberapa hari yang lalu ada orang melihat dia dan suami pekerja konstruksinya bertengkar di bawah gedung seng hua memangnya kenapa kalau pekerja konstruksi apa pekerja konstruksi makan beras keluargamu atau pakai uang ibumu kalian berdua pelawak ya duetnya bagus juga lagi ngelawak di sini ya diomongin sedikit saja sudah marah tidak seperti Kak kami dia sendiri adalah putri dari keluarga kaya sebentar lagi akan menikah dengan keluarga kaya raya sie calonnya sie turun tangan langsung urusan sponsor untuk konferensi pasti mudah didapatkan menjauhlah dariku mulutmu bau kamu akan menikah dengan keluarga sie iya kamu pasti tidak tahu Kak kami adalah putri dari grup lin kamu putri dari grup lin buktinya mana gaun ini adalah buktinya ini dibelikan oleh ketua lin belikan langsung di acara peluncuran koleksi mewah desainer sofia untuk Kak edisi terbatas global hanya ada satu kalau bukan karena Kak kami seumur hidupmu mungkin tidak akan pernah melihatnya kok gaun ini terlihat familiar ya ada apa koleksi haut kucur awal musim semi tahun ini desainernya hanya membuat satu ayah ticocok untukmu jadi dibelikan untukmu terima kasih ayah ini kan bajuku kok jadi milikmu milikmu apanya gaun ini Kak kembang sepatu kami sudah pakai dari zaman kuliah kayaknya kamu sudah kajilah ingin menikah dengan orang kaya kata-kata itu harusnya kamu tujukan kelin kembang sepatu mencuri baju saja mau jadi orang kaya baru pertama kali aku dengar apa maksudmu kamu mau fitnah aku mencuri bajumu coba berani bicara sembarangan lagi aku akan merobek mulutmu untuk Kak kembang sepatu gaun ini adalah karya desainer Sofia dirilis enam tahun yang lalu pada musim semi putri orang kaya mana yang pakai gaun orang kucur sampai enam tahun kamu siapa apa urusanmu ikut campur siapa aku tidak penting yang penting dia pasti bukan putri dari keluargalin kamu berani sekali kamu bilang aku bukan putri dari keluargalin karena aku sudah bertemu dengan putri asli keluargalin dia yang asli dialah yang benar apa kamu kamu salah orang aku bukan bagaimana mungkin dia putri dari keluargalin Kak Furong kita jangan buang-buang waktu ngomong sama mereka bukankah ceo sieh sudah datang kita cari ceo sieh dulu presentasi tiga hari lagi calonnya sieh pasti akan membuat orang-orang tertentu tahu ada hal-hal yang bukan untuk orang seperti dia untuk dihayalkan kok kamu bisa kenal orang kayak dia sih siapa sih yang tidak kenal beberapa orang aneh tapi ketemu kamu aku disini kebetulan banget terima kasih Tuan Han lumayan kebetulan ya tapi aku harus panggil kau nona wen atau putri keluargalin ya kau 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 tahu ini kan zaman internet mau selidiki orang itu ga susah kan waktu pertama kali ketemu kau udah selidiki aku jangan-jangan kau suka sama aku beneran ya mana mungkin asistenly itu saudara laki-lakiku istri saudara laki-lakiku mana mungkin aku ganggu asistenly dia bukannya ceoli ya aduh aku tidak pernah tahu nama asli siaoli tidak penting identitasnya tidak penting yang penting adalah identitasku aku harap pahan bisa merahasiakannya untukku terutama dari sieh lancuan kenapa karena keluarga ku terlalu kaya aku takut dia akan merasa minder jika mengetahuinya minder kau takut sieh lancuan akan merasa minder iya tidak punya tabungan tidak punya pendidikan tapi dia orangnya pekerja keras dan ambisius jadi aku berharap hubunganku dengannya setara dan murni nona wen bicaramu sangat menarik ngomong-ngomong soal lancuan aku mau tanya bagaimana pengobatan urusan itu miliknya akhir-akhir ini pahan bertanya dengan status apa jika ini adalah pertukaran antar pasien sebagai anggota keluarga pasien aku tidak segan untuk berbagi pengalamanku denganmu tapi jika ini hanya gosip maaf kau sudah lancang aku menolak untuk menjawab mulut kalian berdua pasangan suami istri sungguh tajam ada urusan apa denganku kau datang terlambat kau baru saja melewatkan drama yang bagus katakan saja urusannya aku harap pahan bisa merahasiakannya untukku terutama dari sieh lancuan maaf kak ipar tidak ada kakak mana ada kakak ipar wajah asli putri keluarga lin semuanya ada di sini lain kali masalah sepele seperti ini kau bisa bicarakan lewat telepon saja tidak kau sengaja membuatku datang ke sini sia-sia kan tidak kakak bukankah sebelumnya kau sangat penasaran tentang dia dulu adalah dulu sekarang adalah sekarang sekarang hubunganku dengan istriku sangat baik jadi mau dia bulat atau pipih aku sudah saya tidak peduli lagi kalau aku bilang dia sebenarnya adalah siapapun dia aku tidak peduli siapapun pamannya aku bahkan lebih tidak peduli setelah ini kau juga jangan selidiki dia lagi ada urusan hubungi aku dadah pasangan ini benar-benar cukup serasi halo dua hari lagi adalah rapat presentasi siaowen bagaimana persiapan materi presentasimu direktur aku sudah melihat data Senghua tahun-tahun sebelumnya merasa peluang kita untuk menang tidak besar ini adalah pertama kalinya kita ikut rapat presentasi dengan Senghua para pemimpin rumah sakit sangat memperhatikannya tidak peduli seberapa sulit kau harus berusaha sekuat tenaga aku mengerti direktur kau sudah pulang ini untukmu ini apa lihat data internal rapat presentasi Senghua tahun-tahun sebelumnya semuanya ada di sini lihat dari mana kau mendapatkannya dari mana kau mendapatkannya aku aku hanya saat sedang bekerja mendengar orang di sebelahku sedang membicarakan rapat presentasi aku pikir kau sedang mempersiapkan ini akhir-akhir ini aku sambil mendengarkan sambil mencari menyiapkan satu set dokumen semoga bisa membantumu aku saja tidak bisa menemukannya dari mana kau mendapatkannya sia lancuan katakan sejujurnya jangan-jangan kau aduh jangan-jangan dia menemukan sesuatu mencurinya dari kantor pemimpin tertentu kan mana mungkin bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu lalu sebenarnya dari mana kau mendapatkannya aku beritahu kau barang-barang yang tidak jelas asalnya aku tidak akan mau kembalikan ke tempat asalnya dari mana aku bisa mendapatkannya aku hanya mencari 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 ceoli kita ceoli kita punya banyak koneksi dia membantuku memintanya dari karyawan internal Senghua itu semua adalah data umum tidak ada rahasia dagang apapun kau tenang saja tidak menggunakannya benarkah benarkah kalau kau tidak percaya aku aku akan menggunakan penyakitku sebagai jaminan silakan gunakan tenang saja tidak apa-apa tidak perlu tidak perlu kalau begitu lupakan saja gunakan 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 kalau berhasil aku akan mencatat jasa besarmu para perwakilan yang telah menyerahkan dokumen silakan istirahat sejenak hasil tender akan diumumkan setelah penyerahan dokumen selesai dua jam lagi orang yang pasti akan kalah datang dengan semangat ya suara anjing menggonggong dari mana kau bilang siapa anjing kak furong dia memaki kita aku tidak mengatakan apa-apa dia sendiri yang merasa kau pukul orang kenapa main pukul bicaralah baik-baik kalian semua tidak tahu kan kami dan dia adalah teman sekamar saat kuliah orang ini dari dulu selalu menjadi wanita jahat yang sesungguhnya dan juga seorang pembohong profesional kami sama sekali tidak menyentuhnya iya waktu kuliah dia selalu pergi pagi pulang malam saat kembali dia membawa banyak tas besar dan kecil entah dari mana asalnya kau bicara omong kosong apa orang itu jelas-jelas aku kau apanya kau apanya tidak bisa berkata-kata lagi kan aku rasa kau pasti dipelihara oleh pria tua botak saat kuliah kalian makan punyaku pakai punyaku sekarang malah memfitnahku mahasiswa seni rupa sangat pandai membalikkan fakta kau bicara apa benar atau tidak ku dengar putri keluarga lin bekerja di rumah sakit rumah sakit huanan juga merupakan rumah sakit terbaik di jiangceng sepertinya benar bibir atas menyentuh bibir bawah bilang dirinya putri keluarga lin lalu dia benar-benar putri keluarga lin zaman sekarang standar untuk menjadi orang kaya terlalu rendah apa maksudmu kau masih meragukan identitas kak furong kami iya apa dia punya bukti untuk membuktikan identitasnya sebagai putri keluarga lin kau mau kak furong kami membuktikannya bagaimana katanya lin sama sie lagi ngomongin perjodohan hubunganmu sama ceo sie pasti bagus dong ya tentu saja gak lama lagi kak furong kita bakal jadi istri ceo yang sah kalau gitu yaudah suruh ceo sie keluar buat buktiin buktiin identitasmu pasti gak susah kan putri keluarga lin pasti semua orang penasaran ceo sie yang gak pernah nongol di depan media sebenarnya mukanya kayak gimana sih kalau dia bisa datang ke sini sekaligus bisa buktiin identitas putri keluarga linmu kita juga bisa lihat langsung kan jadi untung dua-duanya kalian pada mau ketemu ceo sie gak penasaran juga sih ceo miliarer yang masih muda mukanya kayak gimana ya iya nona lin eh bukan nyonya sie yaudah panggil aja ceo sie buat kita lihat aku ceo sie itu orangnya sibuk banget masa iya cuma gara-gara masalah sepele gini dia harus datang ini kan proyek pentingnya grup tunangannya sendiri yang ikut secara profesional maupun personal ini bukan masalah sepele kan iya masa iya ini dibilang masalah sepele nyonya sie ceo sie gak bisa dipanggil gak mungkinlah jangan-jangan kau putri keluarga lin juga palsu putri keluarga lin gak pernah muncul di depan umum jangan-jangan dia cuma penipu yang mau cari koneksi siapa bilang aku penipu tentu aja aku lin asli putri keluarga lin tak furong gimana kalau kau telpon ceo sie biar datang ke sini biar bisa bungkam orang-orang yang ngomong sembarangan ludu kamu bu Gimana? CEO CIE bilang apa? Aku, di pihaknya Menambahkan satu pengumuman, hasil tender dari presentasi kali ini, akan diumumkan langsung oleh CEO CIE Bagus sekali, CEO CIE benar-benar akan datang Saya tahu Kak Furong kita tidak akan mengecewakan kita Dia ternyata benar-benar kenal CEO CIE Selanjutnya, mari kita undang Memperkenalkan kepada semua orang, ini adalah Kepala Departemen Keuangan kami, CIE GIE, CEO CIE Ternyata kamu juga suka mobil pria tua ya? Kamu jangan nyindir di sini Satu Satu-satu, pasti CEO CIE terlalu sibuk Iya, jadi sengaja mengirim orang untuk mewakilinya hadir Benarkah? Tentu saja, kalau tidak Masa iya Kepala Departemen Keuangan yang kamu undang? Apakah ada kemungkinan ditunjuk oleh grup? Kebetulan kalian berdua si bodoh ketiban untung Kamu bilang siapa bodoh? Percaya atau tidak? Aku robek mulutmu ya Robek, robek, robek Siapa yang menulis naskahmu? Sehari-hari bukan tampar pipi ya robek mulut Kamu tidak perlu menyindir di sini Intinya, siapapun yang datang hari ini Yang menang tender tidak mungkin rumah sakit suguang kalian Biar ku kasih tahu yang sebenarnya Kami sudah mendapatkan data langsung dari internal Seng Hua Proposal yang dibuat sangat sesuai dengan rencana kesehatan Seng Hua Sampah-sampah yang kamu serahkan itu Bahkan tidak bisa menyentuh hujung standar tender Kalah ya kalah saja Hari ini yang datang semuanya adalah elit di industri Kalah dari siapapun kami tidak malu Justru kamu ya Bicaranya begitu yakin Nanti kalau tidak menang tender Wajahmu akan sakit ya Ci Kamu jangan mengutuk kami Kalaupun ada yang jatuh ke tanah Itu juga dagungmu Bukan wajahku Tunggu saja lihat Kak Furong kita Bagaimana mendapatkan 300 juta ini untuk kewanan Selanjutnya Mari kita undang CEOC Mengumumkan hasil tender dari presentasi Selanjutnya saya umumkan Pemenang tender adalah Rumah sakit suguang Ternyata benar kita Tidak mungkin Bagaimana mungkin rumah sakit suguang kalian Iya Begitu banyak rumah sakit elit yang hadir di sini Sponsor bagaimana mungkin jatuh ke tangan kalian Pasti kamu menggunakan cara-cara licik Tidak bisa menang lalu menjelek-jelekkan Kamu masih punya trik lain Proses tender Seng Hua selalu terbuka dan adil Jika ada yang memiliki keraguan Silakan berikan feedback sendiri di situs web resmi Halo Xiao Wen Sponsor kali ini berkat kamu ya Saya sudah bilang ke rumah sakit Besok kamu akan dipindahkan kembali ke rumah sakit Merayakan untuk pahlawan kita Terima kasih Direktur Wen Yi Tang Kamu jangan senang dulu Kecurangan dalam presentasi kali ini Aku pasti akan selidiki sampai tuntas Tunggu sampai aku selidiki Aku akan membuatmu hancur di seluruh dunia kedokteran Halo Direktur Presentasi kali ini ada orang yang bermain kotor di belakang Saya sudah sedang selidiki Selidiki apa? Pengumumannya sudah keluar Kamu kira pura-pura di sini berguna Waktu saya mengizinkanmu membeli mobil binas Bukankah kamu menepuk dada menjamin bisa menang tender? Kamu dipecat Direktur Anda dengarkan penjelasan saya Direktur Bantu aku berdiri Istriku hebat sekali Malam ini sudah booking tempat di restoran barat untuk merayakan kemenanganmu Mengajakku ke restoran sebagus ini Makan ini kamu harus mengangkut berapa banyak batu bata baru bisa balik modal Kamu mendapatkan kontrak sebesar ini Aku tentu saja harus merayakannya untukmu Asalkan kamu senang Menyuruhku mengangkut batu bata seumur hidup aku juga mau Aku juga senang Tentu saja harus berterima kasih padamu Pahlawan besar ini Kalau bukan karena data yang kamu kumpulkan Aku juga tidak mungkin menang semudah ini Sudah ku bilang Akanku catat jasa terbesarmu Makan ini aku yang traktir Mau makan apa pesan saja Kamu tidak lihat wajahnya saat itu Langsung cemberut begitu panjang Puas tidak? Puas dong? Sangat puas Waktu kuliah sudah mengucilkanku dari teman sekamar Dia menjelek-jelekkan aku dan mencuri barang-barangku Melihatnya seperti itu membuatku puas Bahkan ada yang lebih memuaskan lagi Apa? Hari itu juga setelah gagal Rumah sakit langsung menelpon dan mengatakan dia dipecat Benarkah? Pemimpin mana yang begitu jeli? Pantas Setelah menutup telepon Dia keluar dan jatuh tersungkur Sebenarnya aku ingin membantunya berdiri Biarin aja Nggak usah ditolong Tidak menolong Tidak bisa membantu sedikitpun Tidak bisa membantu sedikitpun Sayang Aku angkat telepon dulu Sebentar lagi kembali Pergi saja Presdir Sudah diselidiki Memang ada pengkhianat di grup Membocorkan materi konferensi proposal Orang itu sudah ditangani Sudah diinformasikan juga ke rumah sakit Huainan untuk menangani dokter yang terlibat Kerja bagus Bulan depan gajimu naik Siapa ini? Omong-omong soal Cao 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 datang Kenapa siang tadi belum cukup malu Sekarang datang lagi cari muka Mendapatkan sponsor dengan cara curang Apa yang kamu banggakan? Jadi anjing orang lain tapi semangat banget Lucu sekali Siapa yang tidak adil? Kamu yang tidak adil Dimana aku tidak adil? Wen Yi Tang Kurangi bicara lancangmu disini Kita belum selesai Semoga minggu depan saat bertemu denganku Kamu tidak terlalu terkejut Ini hadiah pertemuan untuk kalian Terima kasih Buka dan lihat Kenapa kamu disini? Direktur Tentang pemindahan saya ke rumah sakit anda yang anda bicarakan terakhir kali Kapan akan diurus? Tidak disangka di usia ini aku masih bisa mendapatkan perhatian dari putri keluarga Lin Sekarang juga Senin depan kamu langsung datang ke rumah sakit untuk mulai bekerja Nona Lin direkrut langsung oleh direktur Hari ini datang untuk mengurus proses penerimaan kerja Nona Lin Nona Lin yang mana? Jangan-jangan Nona Lin dari grup Lin Ku dengar putri keluarga Lin juga bekerja di rumah sakit kita Menurutku Itu sangat murah hati Tidak disangka orang-orang bodoh ini tidak ada yang pernah bertemu dengan putri keluarga Lin Dokter Wen Kamu lagi muter-muter mata kenapa? Jangan-jangan cemburu sama Nona Lin Aku iri padanya Aku iri padanya apa? Aku iri padanya yang dengan yakin mengatakan dia akan memenangkan tender Tapi hasilnya bahkan bayangan kemenangan tender pun tidak terlihat Atau iri karena dia dipermalukan dan dipecat Kamu Berisik banget Wen Yi Tang Aku dengar kamu teriak dari jauh Ini rumah sakit Bukan pasar Kebetulan semua orang ada di sini Saya akan membuat pengumuman resmi Dokter Lin adalah dokter kepala yang direkrut dengan gaji tinggi Dan juga putri dari grup Lin Baru datang pasti banyak yang belum familiar Semuanya ingat untuk banyak membantu dia Wen Yi Tang Kamu punya pendapat? Tidak Karena dia putri keluarga Lin Putri tertua keluarga Lin Hari pertama kerja Harus menunjukkan sesuatu dong Aku di hari pertama kerja bahkan mentraktir semua orang makan Tentu saja Semua orang mau kemana? Silakan bilang Kalau Nona Lin yang traktir Bagaimana kalau mengajak kami melihat Tempat-tempat kelas atas yang belum pernah kami kunjungi? Ku dengar di barat kota ada klub bernama Liu Buang Peralatan di dalamnya semuanya kelas konser Dan sebotol anggur di sana harganya ratusan ribu yuan Bagaimana kalau hari ini kita ikut menikmati kemewahan di sana Berkat Nona Lin Tapi tempat itu semalam bisa habis jutaan yuan Bagaimana kalau kita jutaan yuan Tidak makan tidak minum Menabung setengah hidup Aku juga tidak punya uang sebanyak itu Siyaoying benar Sebenarnya aku biasanya tidak suka berfoya-foya Bagaimana kalau kita ganti tempat saja Tapi jutaan yuan untuk Nona Lin Dengan statusnya Tidak bisa dibilang foya-foya kan Kalau tidak mampu mentraktir Ya bilang saja tidak mampu Tidak perlu gengsi Siapa bilang aku tidak mampu mentraktir Jutaan yuan memang bukan apa-apa bagiku Malam ini kita pergi ke klub Liu Guang Direktur Nona Lin Direktur Anda mau pesan minuman apa Aku jarang ke tempat ini Jadi tidak tahu Biar anak muda saja yang pesan Kalau begitu Dr. Wen yang pesan saja Waktu kuliah dia suka main-main Sering minum sampai tengah malam baru pulang ke asrama Pasti dia familiar banget sama minuman kayak gini Kan Dr. Wen biasanya terlihat polos Ternyata diam-diam suka main-main Pantas saja aku selalu merasa ada aura genit darinya Kasihan ya Nona Lin kita Jadi teman sekamar sama orang bejat kayak gini selama 4 tahun Kalian berdua belajar ganti topeng dari operasi cuan ya Dengar 4 kata putri keluarga Lin Langsung berubah muka Lin Furong Kau bilang kau cuma punya nama keluarga Lin Kau berani-beraninya pakai nama putri keluarga Lin buat nipu orang di mana-mana Nona Lin sendiri tahu gak Putri keluarga Lin itu orangnya low profile Jarang ada yang pernah ketemu dia Masa ia wen itang aku takut dia ngapain Kayaknya kau tuh yang nipu orang Ada aja orang yang iri Punya hati putri Tapi gak punya takdir putri Punya takdir putri apakah aku gak tahu Tapi aku tahu kau punya takdir pembantu Begitu denger orang punya duit langsung pengen sungkem Kau bilang kau jago jilat ya Nona Lin bakal bagi-bagiin harta warisannya ke kau gak Boleh gak Nona Lin Bagiin aku juga Bagi dong Pasti bagilah Bagi beneran Aku 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 juga mau Kalian bagi-bagi aja pelan-pelan Nona Lin Masa mesen bir sih Kau belum pesen yang esensinya disini Kalian lanjut aja Aku pesenin minuman dulu Lanjut main Minumannya udah dipesan ya semuanya Kalian juga jangan perhitungan sama dokter Wen Perempuan itu Yang paling penting seumur hidup ia lahir di keluarga baik Dapat suami baik Tapi dua hal ini dokter Wen kita gak dapet satu pun Dia pasti ada sedikit rasa sebel sama semua orang Dapet suami baik Gak mangka dokter Wen udah nikah Kau gak pernah denger kau cerita ya Penasaran banget sama suaminya dokter Wen Sebenernya orang kayak gimana Ternyata kalian juga belum pernah ketemu suaminya dokter Wen ya Belum pernah Nona Lin pernah ketemukan Aku juga cuma pernah denger Belum pernah ketemu orangnya Kalau udah pada penasaran gitu Wen Yi Tang Gimana kalau kau suruh dia kesini Kok kau kepo banget sama hidupku sih Kok kau kepo banget sama hidupku sih Dia lagi sibuk Gak sempet datang Jam segini masih sibuk Gak tau deh suaminya dokter Wen kerja apa Katanya Kuli Bangunan Kuli Bangunan Suaminya dokter Wen Kuli Bangunan Kuli Bangunan kenapa emangnya kalian bukan Kuli Bangunan Kau ini orangnya lucu ya Kok kepo banget sih Kau salah denger kali Dia kerja di Seng Hua Seng Hua Seng Hua yang ngasih bantuan 300 juta yuan buat rumah sakit kita itu loh Suamimu kerja di sana Aku bilang kau ngarang cerita Ngarangnya yang logis dikit kek Kok aku gak pernah denger Seng Hua punya lowongan Kuli Bangunan ya Itu karena kau kurang gaul Seng Hua itu punya bisnis properti Wah aku makin penasaran nih Hari ini kau harus panggil dia kesini Aku mau tanya langsung Kau bilang suruh panggil ya panggil aja Emangnya kau siapa? Kau Suaminya Wen Yi Tang ya aku temen kerjanya Kita lagi di klub malam liu duang Lin Furong Nyokap kau gak ngajarin kau hormatin privasi orang lain apa Apa biasanya aku terlalu baik sama kau Cuma becanda doang Segitunya amat Suka becanda ya Biar aku becandain kau Liat kau masih bisa ketawa apa gak? Udahlah Berantem mulu gak capek apa Hari ini kita semua dateng buat ngerayain Nona Lin mulai kerja Wen Yi Tang Dokter Wen jangan buru-buru pergi Atasan masih disini Kasih muka dikit lah Sama-sama satu kantor Ngapain sih? Gak ngangka suaminya dokter Wen ganteng banget Pantesan gak mau diliatin orang Diliat sekali aja takutnya nambah saingan cinta lagi Mau ganteng kayak gimana juga tetep aja kulibangunan kere Kalau dirumah gak ada beras Masa ia mukanya digoreng? Kayak Nona Lin kita Cantik terus Tajir Bener-bener jarang ada Kau suaminya Wen Yi Tang ya? Iya Katanya kau kerja di Seng Hua Iya Ngarang aja gak pake draft Kuli bangunan masa ia bisa kerja di Seng Hua yang terkenal banget Babi juga bisa ngomong dong Kalau gak percaya Kau bisa telpon CEO Seng Hua Tanya aja Kau bukannya bilang kau tunangannya Tunangannya CEO Seng Gimana Mungkin Sepertinya tidak pernah dengar Nona Lin menyebut tentang CEO Seng Jangan-jangan Dia cuma penipu Sama sekali tidak kenal CEO Seng Kalian berdua ngomong apa sih? Hubunganku dengan CEO Seng sangat baik Semalam kami makan malam bersama Benarkan Direktur Anda juga ada di sana Ya Aku ada di sana CEO Seng sangat puas dengan rumah sakit kita Dia juga bilang minggu depan Di konferensi publik untuk pemilihan gelar Dia akan membuatku terpilih sebagai profesor Gelar profesional senior Tenang saja Kau pasti tidak akan terpilih Bocah bau Kau mengutupku Sepertinya kau sangat ingin menonjol di rapat evaluasi minggu depan Ayo 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 Aku akan merekamkan satu untukmu Aku akan merekamkan video solo untukmu Dijamin kau akan terkenal di mana-mana Ayo Semuanya masuk ke dalam frame Masuk ke dalam frame Senyum Senyum Oh iya Lupa bilang padamu Biaya malam ini mungkin sekitar 3 juta lebih Nanti ingat untuk membayar ya Putri keluar Galin 3 juta Biasanya di rumah sakit mereka memperlakukanmu seperti ini Badut-badut murahan Aku sama sekali tidak menganggap mereka Tapi menindasmu Tidak boleh Istriku Kenapa kau begitu baik padaku Kau tenang saja Rasa kesal hari ini tidak akan kubiarkan kau tanggung sia-sia Sudahlah Sudahlah Minggu depan ada rapat evaluasi gelar profesional medis Kepala rumah sakit Subuang Wang Cheng Juga akan datang Bantu aku memikirkan cara agar dia dilarang mengevaluasi seumur hidup Baik Hunting Keluargamu terutama bergerak di bidang pakaian dan perhiasan Kenal banyak desainer Bantu aku membelikan gaun pesta hal kucur untuk istriku Xiaolin Pasangan yang norak apa ini Mereka berdua ternyata memiliki hubungan seperti itu Xiaolin Minggu depan adalah rapat evaluasi gelar profesional Seingatku Direktur Lin Hang masih menjadi juri utama Jika dia memilihku untuk gelar profesional senior Aku pasti akan terpilih Furong Masalah kecil ini kau masih bisa membantu Kan Direktur Ini agak tidak pantas Ayahku tidak suka aku ikut campur dalam pekerjaannya Lin Furong Aku beritahu kau Awalnya aku setuju memanggilmu masuk ke sini karena ayahmu adalah juri Jika kau tidak bisa menyelesaikan ini Kemasi barang-barangmu dan pergi Lagi pula tidak ada yang kenal putri keluarga Lin Paling-paling aku kasih uang lebih ke Direktur Lin Masalah ini bagaimanapun bisa diselesaikan Yang terpenting adalah mempertahankan pekerjaan Direktur Aku salah Ayahku memang tidak suka aku ikut campur dalam pekerjaannya Tapi urusan Direktur adalah urusanku Anda tenang saja Aku akan memohon padanya Dia pasti akan setuju Furong Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku Kalau begitu aku tunggu kabar baikmu Mau menonjol di rapat evaluasi Boleh Kebetulan cari kesempatan untuk membongkar penyamaranmu Papa Suruh Bibi Wu masak lebih banyak Malam ini aku mau makan di rumah Ayo cerita Angin apa yang membawa putri keluarga Lin kembali Ayah Baru-baru ini ada plaster anjing bajakan yang menempel padaku Senin depan adalah rapat evaluasi Kau adalah juri Bantu aku memberi pelajaran pada orang-orang yang suka menjilat ini Keterlaluan Orang-orang ini berani menindas putriku Tapi juri tidak perlu datang ke lokasi Bagaimana aku bisa membantumu memberi mereka pelajaran Tentu saja dengan mengundang ayahku tercinta untuk datang sendiri Bunuh mereka semua tanpa sisa Baiklah Sepertinya waktunya kurang tepat Benar-benar pebisnis yang hebat Bahkan dengan putrinya sendiri pun masih menawar Silakan sebutkan syaratmu Minggu depan atur waktu untuk mengundang suamimu makan malam di rumah Aku akan membantumu membunuh mereka semua tanpa sisa Oke Selama kau pergi Aku jamin dia akan datang Ada apa kau senang sekali Aku sudah menghitung Rapat evaluasi Senin depan mungkin akan ada drama yang bagus untuk ditonton Aku juga berpikir begitu Makanya aku sudah menyiapkan baju Zira untukmu Lihat Suka atau tidak Ini Gaun mermaid edisi terbatas dari desainer Sofia tahun ini Di seluruh dunia hanya ada satu Bagaimana kau bisa membelinya? Bagaimana kau bisa membelinya? Aduh Dia ternyata mengenalinya Aku tidak tahu Aku hanya melihat ini saat sedang berjalan-jalan di Shijiking Merasa itu bagus jadi aku belikan untukmu Desainer yang kau sebutkan itu aku sama sekali belum pernah dengar Mungkin kau juga belum pernah dengar Berapa harganya? Teksturnya sangat mirip aslinya Aku menghabiskan lebih dari 300 ribu Kau tidak akan keberatan Kan? Tidak-tidak Aku bertanya harganya karena aku takut kau membelinya terlalu mahal Terima kasih Aku sangat suka Tapi kalau ada lain kali Ingat untuk bertanya dengan jelas sebelumnya Kalau tidak Kalau ini dipakai keluar Orang lain yang tidak tahu akan mengira kita Suka pamer Memakai barang palsu Orang miskin tidak boleh miskin semangat Oke Aku akan mencobanya Ya ampun Furong hari ini pakai baju mewah musim semi rancangan Sofia ya Model ini yang paling klasik loh Tahun itu cuma dijual satu potong Berita ketua Lin yang membeli dengan harga tinggi untuk diberikan kepada putrinya Sampai sekarang masih ada yang membahas Tak disangka hari ini beruntung bisa melihat barang aslinya Iri banget sama Furong Punya papa yang kaya raya dan penyanyang Benar-benar bikin iri mati Lihat bajunya Ada orang yang berdan dan menor begitu untuk siapa lihat Yang tidak tahu pasti mengira dia pemeran utamanya Kamu pakai kayaknya juga haut kucur dari Sofia Dan itu model edisi terbatas yang baru saja dirilis tahun ini Itu model edisi terbatas yang harganya 3 juta yuan per potong Level gaji dokter Wen kapan jadi setinggi ini Pasti barang palsu lah Dia dan suaminya yang murahan itu Mungkin kerja seumur hidup juga tidak bisa dapat 3 juta yuan Tapi kok kayaknya kualitas bajunya bagus banget sampai tidak seperti palsu Berlian di bajunya memang lebih berkilau dan lebih terang daripada punya Furong Dan jahitannya juga lebih halus daripada punya Furong Jangan-jangan si Elan Cuan membelikan aku yang asli Mikir apa sih? Wen Yi Tang Dia ini sepintas saja sudah kelihatan barang tiruan dari si Ji King Tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan barang asli yang kupakai ini Pastilah Dari live streaming mana itu dibeli brosir 19,9 yuan Sekarang semua industri sangat kompetitif Kalau tidak dibuat mirip aslinya Siapa yang mau beli? Dengan level gaji dan kondisi keluarganya Jual abis harta benda juga tidak akan mampu beli satu haut kucur asli Haut kucur ini kamu sudah pakai berapa tahun? 6 tahun ya Sudah sampai hampir mengilap Kamu bukan putri keluarga Lin ya Kayak raya begitu Kenapa tidak beli model baru untuk dipakai? Atau karena disini banyak CCTV jadi susah mencuri ya? Kamu Kamu bilang siapa yang mencuri? Jaga bicaramu Aku bilang dia yang mencuri Kamu yang pakai barang palsu Masih berani bicara tentang nona Lin kami Benar-benar belum pernah lihat orang yang tidak tahu malu sepertimu Identitas saja bisa pakai punya orang lain Orang yang paling tidak tahu malu sedang berdiri di antara kalian berdua Silakan para direktur Para pekerja di dunia kedokteran Duduk Rapat akan segera dimulai Ada orang yang tidak henti-hentinya meragukan identitas putri keluarga Lin Furong kan Hari ini lihat saja bagaimana dia dipermalukan Furong Dengar-dengar hari ini ketua Lin mungkin akan datang langsung Apa benar? Tidak yakin Lin Jadwal papaku sangat padat Tapi dia bilang akan berusaha datang lebih awal Tidak yakin atau tidak tahu? Ketua Lin bukan papamu ya sini Aku tes kamu Rumah ketua Lin di mana ada berapa kompleks vila tempat tinggalnya Ada berapa orang di rumahnya nama kepala pelayannya siapa? Di rumah pelihara anjing tidak? Anjing itu rontok bulu tidak? Sudah dipelihara berapa lama? Kamu tahu tidak? Kau diam saja Kayaknya emang bener gak pernah denger Furong cerita soal keluarganya Furong Gimana kalau hari ini kau ceritain soal kehidupan mawamu? Aku Furong Pertanyaan dasar kayak gini kok kau gugup sih? Jangan-jangan Kau beneran bukan putri keluarga Lin Udahlah Banyak kamera lagi live gini Ribut apa sih? Lupa tujuan kita kesini Gak lupa Gak lupa Kita kesini buat merayain kepala rumah sakit yang berhasil dapat gelar profesor Iya Kepala rumah sakit Aku udah booking ruangan di restoran Qianjiang Nanti abis rapat selesai Kita langsung kesana buat merayain bapak Furong Kamu perhatian banget Percaya diri banget ya Rapat laporan yang lalu siapa ya? Pedengnya selangit Malu-maluin banget kan jadinya Baru berapa hari udah lupa semua Yang lalu biarlah berlalu Kali ini aku gak bakal kasih kau kesempatan buat ngetawain aku lagi Gelar profesor pasti buat kepala rumah sakit Oke deh Selamat ya Wenyi Tang Jangan senang dulu Kepala rumah sakit udah janji sama aku Nanti kalau aku udah bantuin dia dapet gelar profesor Dia bakal naikin jabatan aku jadi kepala departemen Nanti aku bakal naikin jabatan sama gaji buat semua orang Terus yang pertama aku pecat itu kau Aku tunggu kau Mudah-mudahan nanti kau gak nemis-nemis sama aku Nanti kita lihat siapa yang bakal mohon-mohon Hasil penilaian udah keluar Selanjutnya Kami undang juri utama tamu spesial kita kali ini Presiden Lin Group yang akan mengumumkan hasilnya Daftar kepala rumah sakit yang dianugerahi gelar Bapakmu datang tuh Ya ampun Presiden Lin beneran datang Harus urong kita dong Kalau gak siapa lagi yang bisa undang Presiden Lin Furong Nanti abis rapat selesai Boleh gak aku diajak foto bareng Presiden Lin Biar aku bisa bilang ke ibuku kalau aku udah pernah ketemu CEO miliaran Gampang Gampang Ketua Lin datang sendiri Sepertinya uang ini tidak sia-sia Pak Presiden Siaran langsung upacara penghargaan sudah dimulai Mereka yang menerima gelar profesor Madia adalah Hanteng Rumah sakit Hua Bei Li Suai Rumah sakit Huainan Mereka yang menerima gelar profesor adalah Sukai Rumah sakit Liaodong Bagaimana bisa? Kenapa direktur kita tidak terpilih? Tidak mungkin Ketua Lin Apakah Anda salah? Siapa orang ini? Berani-beraninya dia mempertanyakan juri Sepertinya dia dari rumah sakit swasta Benar-benar tidak tahu aturan Kenapa ketua Lin tidak memilih direktur kita? Iya Apa mungkin dia salah ambil daftar? Saya Anda Sasaya Wang Cheng dari rumah sakit Su Guang Rumah sakit Su Guang Tolong lihat saya lagi baik-baik Aku ingat Apa maksudnya apa ketua Lin benar-benar salah lihat? Pasti dia ingat Kak sudah menyapa Tenang saja Ketua Lin bisa mengatasinya Kamu adalah orang yang mencoba menyuapku untuk mengubah suara kemarin Apa? Saya Aku sudah menyerahkan uang suap dan bukti kejahatanmu ke kantor notaris Mulai sekarang Kamu dilarang berpartisipasi dalam penilaian seumur hidup Direktur Putri keluarga Lin Ketua Lin Apakah ada kesalahpahaman di sini? Putri Anda sendiri yang bilang padaku Dia pasti akan membuatku terpilih Biar dia yang jelaskan pada Anda Putriku siapa bilang dia putriku? Apa kamu bukan putri keluarga Lin? Kita semua ditipu olehnya Tapi hari ini aku datang ke sini memang untuk putriku Dia juga ada di sini Dia adalah Dia Saya Belum terisi penuh kau sudah dibawa ke sini Maaf Pak Presiden Saya akan segera ganti dengan yang lain Sudahlah Siapapun putri keluarga Lin Aku sudah tidak peduli Asal orang tua dari rumah sakit suguang itu hancur Aku sudah puas Berani mengganggu istriku Ini akibatnya Tapi kamu jelas-jelas tidak bermargalin Kurang wawasan Tidak tahu di dunia ini ada orang yang bisa mengikuti nama keluarga ibunya Aku tidak menyalahkanmu Wanita tidak tahu malu apa hakmu mengaku sebagai putri keluarga Lin Kamu bilang apa? Saya Nona Lin Maafkan aku Maafkan aku Aku benar-benar tahu aku salah Aku masih punya hutang jutaan iwan yang harus dibayar Kumohon jangan boykot aku Aku benar-benar tahu aku salah Lin Sebelum hasil upacara penghargaan diumumkan Apa yang kamu katakan padaku? Lin kembang sepatu Kamu kalah Jadi Kata-kata itu aku kembalikan padamu Habislah aku Selanjutnya Giliranku Satpam Bawa dia pergi Ketua Lin Aku benar-benar tidak tahu tentang swap itu Kalaupun ada Itu pasti direncanakan oleh Lin kembang sepatu Aku di fitnah Ketua Lin Tolong jangan libatkan aku Ya Tuhan Enaknya kamu ambil semua Pas ada masalah mau cuci tangan Kamu lupa waktu itu bagaimana kamu membiarkan Lin kembang sepatu menindasku Dan bagaimana kamu menghinaku dan suamiku di klub Nona Lin Aku benar-benar tahu aku salah Ketutakan oleh orang jahat Kali ini Jika Anda memaafkanku Aku akan mengabdi padamu seperti sapi dan kuda Jangan-jangan Aku tidak pantas Lupa memberitahumu Rumah sakit subuang kemarin sudah menandatangani kontrak akuisisi dengan grup Lin Sebagai pemegang saham Aku secara resmi memberitahumu Kamu dipecat Apa? Laporan pertanggungjawaban direktur baru akan segera dimulai Kita juga harus pergi Ayo pergi Dua orang cerewet itu dipecat semua Baju kamu itu edisi terbatas terbaru dari desainer siapa itu ya Palsu Beli di grosir si jiking Palsu kok jahitannya rapi banget Jahitan baju ini sampai bisa nipu kamu Asli atau palsu gak penting Yang penting siapa yang ngasih Laolin Urusanmu udah aku selesain semua Sekarang giliranmu nepatin janji Lain kali kalau ada urusan jangan cari aku lagi Blokir wechat sekalian Laolin Aku bukannya takut dia ketemu kamu Dia gak tahu kondisi ekonomi keluarga kita Aku takut kamu keceplosan Terus kenapa kamu gak kasih tahu dia Keluarga dia ekonominya biasa aja Bapaknya chef Aku takut dia merasa tertekan Chef kau bilang bapaknya siya lancuan chef Tenang dulu Meskipun kondisi kita bagus Tapi gak boleh diskriminasi pekerjaan Aku gak diskriminasi Sebenernya aku kasih tahu kamu Udah Jangan ngomong lagi Gini aja Kalau kamu janji sembunyiin identitas Aku bawa dia ketemu kamu Oke Aku gak bakal ngomong Asal dia mau ketemu aku Semuanya terserah kau aja Yuk Kamu gak tahu gimana suasananya waktu itu Presiden Lin Presiden Lin yang udah kita tunggu-tunggu Muncul dengan gemilang di depan semua orang Harusnya ada BGM disini Deng-deng-deng Kamu tahu gak rasanya punggung bercahaya Suos-suos-suos Berwibawa banget Si Furong itu Satu gaun hot kucur dipakai enam tahun Ngaku-ngaku jadi anak perempuan Presiden Lin Bapak kandung datang malah gak kenal Kamu gak tahu Pas aku lihat Presiden Lin rasanya pengen teriak Papa Seru banget ya Dengar kau cerita aku jadi penasaran Pengen lihat juga Lihat apa Nonton siaran ulangnya lah Kau bukannya bilang rapat penilaian ada siaran langsungnya Ngapain kau rebut HPku Aku Kamu Itu Udah lah Gak usah peduliin HP dulu Bangun Aku ada urusan penting mau diomongin sama kamu Urusan apa Bapakku mau ketemu kamu Mertua mau ketemu aku akhir pekan ini Iya Kita udah nikah lama gini Tapi belum ketemu orang tua masing-masing Gak seharusnya ya Pertama kali ketemu mertua Harus siapin apa ya Empat ginseng seratus tahun Sini Duduk Kamu gak panas Kau ngomong melantur Gaji kita berdua digabungin Gak makan gak minum setahun juga gak cukup beli satu Apalagi empat Pokoknya pertama kali ketemu mertua gak boleh malu-maluin Rangt Ngapain bawa aku kesini? Kamu akhir-akhir ini suka banget nongol di media. Siapa tahu dia udah pernah lihat kamu. Makanya hari ini, prinsip dandan kita adalah tutupin yang bisa ditutupin. Ini aja deh. Jangan tegang. Laolin. Sia lancuan. Halo, Pak. Gak usah sungkan. Duduk. Pak, ini sedikit oleh-oleh buat Bapak. Kamu perhatian banget. Bapak juga punya hadiah kecil buat kamu. Makasih, Pak. Ini Patek Filipe harganya lebih dari 3 juta yuan. Ini Patek Filipe harganya lebih dari 3 juta yuan. Salah lihat. Kianda Fili. Itu. Pak, udah berapa kali Bapak bilang, jangan beli sembarangan di pedagang kaki lima. Kamu pasti ditipu. Itu barang palsu. Memalukan sekali. Tidak apa-apa. Ayah, orangtuaku sering ditipu saat beli barang. Semua karena para penipu itu. Iya. Ayah, dia biasanya tidak memakai jam tangan. Ayah mau beli hadiah apa? Bilang saja padaku. Aku bantu pilihkan. Jangan asal beli lagi. Silakan duduk. Ayah. Dilihat dari penampilan ayah. Sepertinya ayah suka memancing. Iya. Lalu, ayah biasanya memancing di mana? Akhir pekan aku ada waktu luang. Bisa menemani ayah. Aku biasanya memancing di kolam rumah. Di rumah ayah ada kolam. Rumahku. Rumahku. Di depan rumahku ada selokan. Begitu ya, ayah. Kalau begitu, saat ayah sembang, aku akan berkunjung ke rumah. Sekalian bantu bersihkan selokan itu untukmu. Tidak perlu. Ayah. Kumismu sepertinya lepas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kumismu ini gampang lepas. Istriku. Aku merasa ayahmu sangat familiar. Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Iyalah. Mirip aku. Tidak. Ayahmu sangat mirip ketua Lindrup. Istriku. Aku melihat ayahmu agak mirip ketua Lindrup itu. Benarkah? Iya. Aku juga bilang pada ayahku. Sebaiknya tes DNA dengan Direktur Lin. Siapa tahu mereka benar-benar saudara. Kalau begitu bukankah aku akan menjadi keponakan dari ketua grup perusahaan triliun dolar. Menjadi keponakan dari ketua grup perusahaan triliun dolar. Seumur hidup tidak akan mungkin. Tapi menjadi istri orang terkaya di Jiang Cheng masih ada harapan. Kok aku merasa ayahmu bicara dengan bermakna ganda ya? Jangan-jangan dia sudah mengenali identitasku. Lao Lin. Siya lancuan masih ada di sini kok kau menyuruhku menikah lagi. Ini agak tidak pantas. Kapan aku menyuruhmu menikah lagi? Maksudku. Kau jangan bicara lagi. Lao Lin. Seingatku kau ada urusan mendesak. Kan? Kau lupa. Iya. Kau ada urusan mendesak. Ayah belum makan. Kenapa kau terburu-buru? Sudah makan. Urusan mendesak. Kau harus pergi. Sudah makan. Maaf ayah. Aku akan menerima telepon. Kalau tidak pergi lagi. Rahasiaku akan terbongkar. Keadaan darurat. Ibu Baptisku baru saja menelponku. Bilang dia juga menginginkan gaun pesta edisi terbatas yang baru dirilis dari desainer Sofia. Jadi kau bilang padanya kalau aku yang sudah mengambilnya. Aku sudah bilang. Gaunnya hanya ada satu. Aku tidak bisa membohomi dia. Intinya. Ibu Baptisku sudah tahu kau sudah menikah. Kau berdoa saja untuk dirimu sendiri. Halo. Bu, tolong dalam waktu setengah jam. Gulingkan badanmu ke hadapanku. Ayo cerita. Sebenarnya ada apa? Seperti yang dikatakan hunting. Kau masih punya muka untuk bicara. Semua hal harus hunting yang memberitahuku. Mulutmu di mana? Kali ini kalau bukan karena aku kebetulan bertanya. Urusan pernikahanmu. Kau berencana merahasiakannya dariku sampai kapan. Kau masih menganggapku sebagai ibumu atau tidak? Ibu, jangan marah lagi. Aku benar-benar tahu aku salah. Kurangi omong kosong. Orang seperti apa dia? Bagaimana kalian bertemu? Berapa anggota keluarganya? Apa pekerjaan mereka? Ceritakan semuanya padaku sejujurnya. Baiklah. Keluarga tunggal. Dibuli di universitas. Gadis malam. Kau harus baik-baik padanya. Jangan menindasnya. Maharnya aku juga harus kasih lebih banyak. Minimal 50 juta. Oh tidak. 100 juta saja. Oke. Aku akan menuruti semuanya. Ayo. Berikan akta nikah padaku. Aku mau lihat seperti apa menantu kesayanganku. Wen Yi Tang. Ini gadis mandiri dari latar belakang biasa yang kau bilang dibesarkan oleh ayah yang menderita. Iya. Aku pernah dengar. Di mata kekasih. Semua orang terlihat cantik. Kenapa giliranmu jadi di mata kekasih? Semua orang terlihat miskin. Miskin apanya? Bu. Kau bicara seperti itu sangat tidak enak didengar. Tadi kau masih mau memberikan mahar 100 juta padanya. Kenapa sekarang malah meremehkan latar belakangnya? Kau. Telinga mana yang mendengar aku meremehkan dia. Tapi. Aku ingin bilang. Dia sama sekali tidak miskin. Ibu. Kau terus bilang miskin-miskin-miskin. Aku bisa marah lo. Tapi dia jelas-jelas. Kau pasti berpikir dia bersamaku karena identitasku. Kan. Tapi aku beritahu kau. Dia sama sekali tidak tahu siapa aku. Jadi kau tidak tahu identitasnya. Dia juga tidak tahu identitasmu. Identitasnya. Dia siapa? Identitas. Dia siapa? Karena kedua anak itu tidak tahu identitas masing-masing. Aku tidak mau jadi ibu mertua yang cerewet dan jahat. Kalau-kalau hubungan mereka tidak stabil. Menantu yang sudah ditangan bukankah akan terbang? Maksudku. Bagaimanapun kau sudah menikah. Terus menyembunyikan identitas juga bukan hal yang baik. Kamu cari kesempatan untuk bicara terus terang sama sia otang. Aku tahu. Bu. Kamu ini sia otang-sia otang terus. Padahal belum pernah ketemu. Panggilannya mesra banget. Ikut campur banget. Cepat pergi sana. Jangan di sini ganggu pandangan. Lain kali kalau tidak bawa menantu pulang. Kamu juga jangan pulang. Oke. Ibu berubah sikap lebih cepat daripada membalik buku. Tidak belajar Bian Lian sayang sekali. Aku pergi dulu. Lin Tua. Sekarang aku harus memanggilmu Besan. Saya tahu. Jodoh keluarga kita tidak dangkal. Terima kasih. Kamu. Lin Furong. Kenapa kamu di sini? Kamu sakit ya? Wen Yi Tang. Kenapa aku di sini kamu tidak tahu? Kenapa? Melihat aku jadi seperti ini. Kamu senang ya? Kamu terlalu banyak berpikir. Wen Yi Tang. Aku paling benci gayamu yang sok suci ini. Kamu kan memang sengaja datang untuk menertawaiku. Mengalami delusi paranoid itu penyakit. Kalau mampu, pergi ke rumah sakit untuk diobati. Dua mau satu lu. Aku sakit ya karena dipaksa olehmu. Sama-sama lulusan universitas ternama. Kenapa aku sekarang jadi tikus gat? Kamu masih nona muda yang tinggi dan mulia. Wen Yi Tang. Aku kalah di mana sih? Aku salah di mana sih? Jadi ibu baptis sudah tahu pasangan nikahmu adalah Wen Yi Tang. Bukankah ini semua berkatmu? Apa ibu baptis bilang yang lain padamu? Seperti misalnya identitas kakak ipar gitu. Kenapa kamu juga ikut-ikutan bicara tentang identitasnya? Dia sebenarnya siapa sih? Wen Yi Tang. Aku kalah di mana sih? Aku salah di mana sih? Kamu salah karena tidak seharusnya berbohong terus-menerus demi harga diri. Wen Yi Tang. Pergi mati sana. Istri, kamu tidak apa-apa. Tidak terlukakan. Tidak apa-apa. Diampuni nyawanya masih belum tahu diri. Harus dikurung di rumah sakit jiwa baru mau diam. Wen Yi Tang. Kenapa? Kenapa kamu dari lahir sudah punya uang tak terbatas untuk dihabiskan? Dan ada orang yang mendukungmu. Maksudnya apa? Uang apa yang tak terbatas untuk dihabiskan? Gawat. Tidak boleh biarkan dia bicara terus. Kayaknya suami baikmu itu belum tahu identitasmu ya? Panggil Satpang. Usir dia. Oke. Seorang putri dengan kekayaan ratusan miliar. Kok tinggal di apartemen biasa begini? Kayaknya suamimu ini sama seperti ku ya? Tidak tahu kan? Dia. Istrimu adalah putri dari grup Lin. Kamu bilang apa? Dia bicara omong kosong. Kamu jangan percaya padanya. Tenang saja. Kamu tidak bilang pun aku tidak akan percaya padanya. Tidak percaya. Kamu bisa lihat rekaman siaran langsung pertemuan gelar profesional hari itu. Dia dan ketua Lin sendiri yang mengakui. Masa ia masih bisa palsu? Kamu tahu kan rekaman tahun ini tidak disimpan. Jadi sengaja di sini mengarang cerita bohong ya? Tidak ada rekaman masih ada saksi. Hari itu banyak sekali orang dari rumah sakit suguang yang datang. Tidak percaya. Kamu boleh tanya satu persatu. Lihat aku bohong apa tidak? Gawat-gawat. Lin Furong ini. Tadinya disembunyikan dengan baik. Sekarang semuanya dibongkar sama dia. Yang dia katakan semuanya benar. Kamu benar-benar putri keluarga Lin. Kamu dengarkan penjelasanku. Ternyata kamu benar-benar tidak tahu ya? Biasanya sok mesra banget jadi suami istri. Hasilnya. Identitas aslimu sendiri pun tidak kamu beritahu. Sama sekali tidak menganggapmu penting. Lin Furong. Kamu jangan di sini memprovokasi. Iya juga sih. Keluarga Lin ini kan kaya raya. Mana mungkin benar-benar membiarkanmu. Orang miskin. Mewarisi kekayaan triliunan. Benar-benar menggelikan. Mending kamu urus saja dirimu sendiri. Urusan kami bukan urusanmu. Maaf. Aku tidak bermaksud membohonimu. Sejak ibuku meninggal, aku mengganti nama keluargaku dan pindah dari rumah. Jadi selama bertahun-tahun ini aku hidup di luar, dan tidak pernah memberitahu siapapun tentang identitasku. Sebelumnya aku tidak memberitahumu. Karena kita menikah kontrak, jadi tidak perlu dikatakan kan. Kemudian aku berpikir. Takutnya kalau kamu tahu, kamu akan merasa tertekan karena perbedaan kekayaan kita terlalu besar. Semoga kamu bisa mengerti. Saat yang tepat untuk mengaku. Urusanku. Kalau tidak kukatakan sekarang. Kapan lagi? Kamu lagi ngapain? Kamu mau bersikap baik dulu baru main keras. Menghormat dulu. Kamu tidak punya fetish kekerasan dalam rumah tanggakan. Menghormat lalu menyiksaku. Sia lancuan. Dengar ya, walaupun aku salah, tapi tindakanmu ini salah. Siapa bilang aku mau melakukan KDRT padamu. Lalu kamu ngapain? Sebenarnya, aku juga punya sesuatu yang kusembunyikan darimu. Rahasia sebesar apa sampai harus berlutut dan mengaku salah. Istriku. Sebenarnya aku. Sebenarnya aku tidak sakit sama sekali. Kukira masalahnya besar sekali. Aku malah harusnya senang untukmu. Cepat berdiri. Berdiri. Tunggu dulu. Istriku. Aku masih punya satu hal lagi yang ingin kuakui padamu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Setelah mendengarnya, kamu tidak boleh meminta cerai. Aku menyembunyikan hal sebesar itu darimu dan kamu tidak meminta cerai. Masalah sebesar apa sampai aku harus meminta cerai. Jangan bilang. Mungkin saja. Kamu punya anak. Tidak sampai segila itu. Ini tentang identitasku. Sebenarnya aku. Jitang. Ada kecelakaan mobil besar di selatan kota. UGD penuh. Kamu cepat kembali ke rumah sakit untuk membantu. Baik. Aku mengerti. Direktur. Kecelakaan mobil. Darurat. Aku harus pergi sekarang. Sayang. Ada apa-apa besok saja kita bicarakan. Lihat kamu. Kalau kamu membaca file yang kuberikan lebih awal. Kemarin kamu tidak perlu bersikap pasif begitu. Kan? Jadi kamu sudah tahu sejak lama. Tapi kenapa tidak memberitahuku? Kak. Demi Tuhan. Beberapa hari yang lalu aku sudah mau memberitahumu. Kamu sendiri yang mengalihkan pembicaraan. Kan? Jadi. Kamu sudah mengaku padanya. Kemarin aku berencana untuk memberitahunya. Tapi tiba-tiba ada pasien darurat di rumah sakit. Aku belum selesai bicara dia sudah pergi. Saran saya. Lebih baik jangan tunda lagi masalah ini. Semakin ditunda. Situasinya akan semakin buruk. Manfaatkan saat dia sedang merasa bersalah karena melakukan kesalahan. Segera lanjutkan. Anggap saja masalah ini selesai. Aku tahu. Aku berencana untuk mengaku padanya malam ini. Presdir. Pengiriman kilat dari rumah sakit Subuang. Rumah sakit Subuang. Dikirim oleh Kak Ipar. Villa tepi laut di Hainan. Resor di barat kota. Lamborghini. Mercedes. Kak Ipar benar-benar royal. Kalau aku. Walaupun aku marah karena dia membohongiku. Melihat semua ini. Aku pasti sudah tidak marah lagi. Perlu kamu bilang. Ini semua milikku. Kamu mau iri. Cari istrimu sana. Masih ada surat cinta lagi. Bikin siapa iri nih? Surat wasiat. Lancuan. Saat kamu membaca surat ini. Aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Sialan. Pasien darurat yang datang kemarin mengidap HIV. Keluarganya malah menyembunyikannya. Pisau menggores tanganku. Hasil tes darah baru saja datang. Sayangnya. Aku tertular. Tapi sekarang. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Aku hanya berharap kamu tidak membenciku karena aku membohongimu. Ambil saja rumah dan mobil ini. Hiduplah bahagia dengan istrimu berikutnya. Lancuan. Kamu. Kenapa kamu datang? Sayang. Aku sudah membaca surat yang kamu tulis untukku. Cepat sekali. Pasti kamu belum membacanya dengan benar. Aku sudah baca. Beneran. Aku sudah baca benar-benar. Kamu sudah baca benar-benar. Kalau gitu aku jelasin lagi ya. Di kartu ini ada 50 juta yuan. Aku minta maaf dulu ya. Tapi kamu jangan perhitungan lagi ya. Aku sudah bohongin kamu. Kamu lihat saja uangnya. Tolong sempetin waktu buat jagain bapakku ya. Kalau aku pergi. Bapakku di rumah pasti sedih banget. Aku gak mau. Bapakmu ya kamu sendiri yang urus. Kamu ngomong apa sih? Kalau aku bisa murus sendiri. Ngapain aku minta tolong kamu? Oh iya. Di rumahku juga ada anjing chihuahua. Namanya Xiao Bale. Dia cuma makan royal canin. Kamu beliin dia yang mahal. Royal canin yang paling mahal. Waktu itu aku mikir. Pas dia mati nanti bakal dibikinin pemakaman yang meriah. Gak ngangka sekarang aku yang duluan pergi. Sama bapakku. Orang tua ngeliat anaknya mati duluan. Sayang. Kamu jangan khawatir. Aku dengar hasil tes ulang belum keluarkan. Kamu seberuntung itu. Pasti gak bakal kenapa-napa. Dokter Wen ada. Gak ada. Ada kabar dari Departemen Pemeriksaan Umum. Sampel tes darah ibu ternyata salah diagnosis. Ibu negatif. Ibu gak apa-apa. Kamu yakin salah diagnosis? Yakin. Kali ini pasti gak salah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku tahu kamu pasti gak bakal kenapa-napa. Kok bisa salah diagnosis sih? Aku gak jadi mati. Aku gak apa-apa. Kartu ini gak perlu dikasih ke kamu lagi. Gak apa-apa. Kamu, kamu semalam mau ngomong apa sama aku. Besok malam jam 9. Ke Rufkop Hotel Tia nya. Aku kasih tahu kamu. Kok kamu masih misterius gitu sih? Kamu ngomong langsung aja. Aku berencana untuk ngelamarnya. Ngelamar. Baguslah. Kamu masih punya hati nurani. Ngomong dong. Apa yang harus kulakukan? Lalu apa yang harus kusiapkan? Anjing yang bulunya rontok itu juga harus dibawa. Besok malam. Waktunya mepet banget. Ada yang bisa kubantu. Ada. Hijau ya. Ini. Hitam. Ini bagus. Merah. Merah. Mumpung hitam lembur hari ini. Maaf merepotkan kalian semua datang membantuku tengah malam. Kalau begitu, mari kita mulai bekerja sesuai tugas yang sudah dibagi. Oke. Siap. Kok semua orang punya pekerjaan yang layak? Aku malah disuruh jagain anjing. Jambu biji. Kamu mau pup ya? Jangan pup disini. Tuan. Sudah hampir jam 9. Gitang sebentar lagi pulang kerja. Aku pergi menjemputnya. Oke. Ayah. Presiden Lin. Presiden Lin datang sendiri. Ini dia Presiden Lin dari grup Lin. Ayo cepat. Cepat. Ada urusan apa nih? Lin. Acaranya besar sekali. Bajunya rapi sekali. Ada acara bahagia ya. Ayo. Ayah ganti bajumu juga ya. Tidak usah. Malam ini aku ada janji dengan si El Ancuan. Ada urusan. Aku tahu. Makanya aku mendandanmu. Ayah tahu. Kok ayah tahu? Ayo. Kok ayah tahu segalanya? Altyazı M. C.E.O. Seng Hua akan melamar disini hari ini. Nanti foto dia banyak-banyak ya. C.E.O. Seng Hua akan melamar disini. Harus cepat kasih tahu si El Ancuan untuk ganti tempat. Si El Ancuan. Si El Ancuan. Kok kamu lari kesini? Malam ini C.E.O. Seng Hua akan melamar disini. Kamu sudah tahu ya? Itu yang ingin ku katakan padamu. Katakan padaku kalau kamu C.E.O. Seng Hua. Maaf. Sudah membohongimu selama ini. Jangan bercanda. Aku dengar C.E.O. Seng Hua adalah orang gemuk seberat 300 kg. Sia Otang. Sia Otang. Kali ini dia benar-benar tidak membohongimu. Nyonya. Dan juga aku. Istriku. Maafkan aku karena telah membohongimu. Setelah ini aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Sebagai tanda ketulusanku. Aku pasti akan mentransfer semua saham Seng Hua ke namamu. Asalkan kau mau. Mulai sekarang semua uang keluarga kita akan kau kelola. Siapa yang meminginkan uang keluargamu? Sia Otang. Kau yakin kau sudah menahanku. Kan? Maaf. Aku tidak tahu kau tidak suka. Aku tidak bermaksud begitu. Kau yakin kau sudah menahanku. Pakailah. Istriku. Kau membuatku takut setengah mati. Kau benar-benar tidak marah lagi. Aku tidak marah padamu lagi. Bukankah aku juga membohongimu? Ayo. C.E.O. tampan dan kaya raya. Cepat pakailah. Jangan sampai diculik oleh wanita lain. Kau sedang mencari apa? Diam-diam. Pertama kali masuk ke rumah. Aku penasaran. Apa itu yang seharusnya membuatmu penasaran? Kau mau apa? Memeriksamu. Asalkan kau setuju menikah kontrak denganku. Semua biaya pengobatanmu selanjutnya akan kutanggung. Kau mau membelikan rumah untukku. Iya. Ambil. Minta maaf padanya. Tenangkan pikiranmu. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Biasanya di rumah sakit mereka memperlakukanmu seperti ini. Badut-badut murahan. Aku sama sekali tidak menganggap mereka. Tapi menindasmu. Tidak boleh. Istriku. Kenapa kau begitu baik padaku? Sialan cuan. Kau benar-benar tidak bisa. Pertama kali. Gugup. Gugup. Sialan cuan. Sialan cuan.